Bahan penghasilan pegawai, apakah P3K dapat atau tidak? Teman-teman guru P3K tahun 2022, selain informasi berkaitan dengan gaji, bulan Juni-Juli 2023 yang belum dibayarkan, sementara TMT-nya sudah terhitung di bulan Juni, dan gaji baru diberikan bulan Agustus 2023. Dan teman-teman juga bertanya tentang itu, kami kembali juga membangun komunikasi dengan BKPSDM, Pak Kaban BKPSDM, Kabupaten Flores Timur. Bagi kami, beliau sangat antusias, beliau sangat respect, dan selalu memberikan respon atas semua pertanyaan yang kita sampaikan, baik itu kita ketemu langsung, maupun kita melalui komunikasi secara online dalam hal ini melalui WhatsApp. Beliau sangat responsif, beliau sangat respect, dan selalu memberikan jawaban atas informasi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Dan salah satu pertanyaan dari teman-teman guru P3K tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai, apakah P3K dapat atau tidak? Karena secara pemberkasan, teman-teman juga dilibatkan. Nah, itu juga hal yang menjadi kami komunikasikan, dan dari BKPSDM punya jawaban bahwa, saya bacakan di sini dari Pak Kaban ya, BKPSDM, saya koordinasikan dulu dengan keuangan. Nah, jadi teman-teman sekalian, informasinya ini kita harus terus ikuti dulu, bahwa kemarin teman-teman juga dilibatkan dalam pemberkasan untuk TPP. Dan informasi-informasi sebelumnya juga teman-teman sudah mendapatkan, bahwa teman-teman juga akan mendapatkan. Nah, tentang ini, akan ada koordinasi dulu di tingkat lembaga di BKPSDM Kepentulur Timur, dengan Badan Keuangan Daerah, BKD. Nanti komunikasi dua lembaga pemerintahan Kepentulur Timur ini dulu, dan informasinya seperti apa, akan kita bagikan lagi kepada teman-teman sekalian. Yang pasti bahwa, kita bersabar, informasi yang terupdate kemudiannya, seperti apa, nanti kita akan tetap bangun komunikasi antar mitra kita ini. Jadi, teman-teman sekalian, memang kalau pengalaman untuk PNS ya, yang penerima TPP, pemberkasan biasanya disampaikan, dan teman-teman akan mengumpulkan, dan tidak juga langsung setelah mengumpulkan berkas, dan langsung mendapatkan. Ada proses yang dilewati lagi dulu, dan untuk teman-teman PNS yang penerima TPP saat ini pun, belum menerima. Menurut informasi yang kami dapatkan itu, mereka belum terima juga. Kalau informasi kita dapatkan itu, teman-teman di PNS, di struktural, yang itu sudah mendapatkan. Sementara teman-teman di PNS guru yang penerima TPP ini, belum menerima juga. Sehingga, mungkin satu-dua hari ini ya teman-teman, kita bisa bersabar dulu, setelah adanya koordinasi dari Kepala BKPSD, dan Kepala BKD, Kepala Badan Keuangan Daerah Kepala BKD, baru nanti kita akan bisa dapatkan informasinya. Dan teman-teman juga mungkin sudah ikuti informasi, bahwa kemarin Kepala BKD ya, Kepala Badan Keuangan Daerah juga dimutasi ke catatan sipil. Sehingga, dengan kondisi ini, mungkin ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan lebih baik. Proses tadi ya, prosesnya mungkin disiapkan, dilewati dulu, baru sampai pada nanti akan ada realisasi dari tunjangan, eh sorry, tambahan penghasilan pegawai ini. Jadi, mungkin informasi singkatnya demikian teman-teman, kiranya dapat dipedomani, dan yang pasti bahwa kita tetap saling komunikasi, sampai di mana satu putusan yang diturunkan, sepanjang itu ada pangkuan atau landasan, hukumnya yang pasti, regulasinya yang jelas, maka tentu itu menjadi hal yang kita pedomani. Tapi, mana kalah, ada keputusan yang diambil, yang mana secara regulasi ditabrak, atau secara regulasinya itu dilanggar, tentu kita akan saling komunikasi lagi, untuk mempertanyakan, kira-kira kondisi ini seperti apa. Karena, teman-teman kita di daerah lain tidak mengalami seperti ini, karena ini kita mengalami hal yang sama, sementara ada perbedaan di antara kabupaten satu dan kabupaten yang lain. Sementara regulasi ini menerangkan demikian, atau menuliskan demikian, sementara di daerah kita kenapa tidak diperlakukan demikian, mungkin kondisi lain seperti itu akan ada ruang diskusi lainnya. Tetapi sepanjang ini, sesuai dengan jawaban ini, bahwa akan ada saling koordinasi dulu, sehingga saya pikir teman-teman kita tetap tenang, kita tetap bersabar untuk mengikuti informasi lanjutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan teman-teman, untuk hal yang ini, kira-kiranya dapat dipedomani. Kalau ada informasi lanjut, pasti akan kami sampaikan segera. Terima kasih, selamat sore.